Baiklah. Oke, terima kasih. Nah, selamat datang para peserta webinar Study in the US Series. Webinar ini merupakan program kolaborasi antara Magister TBI FITK dengan Education USA Aceh yang akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama, yaitu hari ini, diadakan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan topik Short Course Programs. Dan hari kedua, akan diadakan besok pada tanggal 30 Juni 2022 dengan topik Degree Programs. Para hadirin, pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karnianya, kita dapat berkumpul di acara webinar kali ini. Tidak lupa juga, salam dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Terbihan dan Keguruan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Halo Bapak. Bapak Mardianto sudah hadir ya, Pak? Hai. Halo. Halo Pak. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat, Ketua Prodi Magister TBI, Memrahma Fitriani. Memrahma sepertinya sedang join. Halo, Memrahma Fitriani, PhD. Sudah hadir, Mem? Masih ini ya, Mem? Masih coba ini audionya ya. Yang terhormat. Dan yang terhormat. Ah ya, ini Mem. Halo, Mem. Ya, halo ya. Sudah berhadir ya. Sudah hadir ya, Mem. Mohon maaf, masih men-setting ini video apa segala macemnya. Ya, silakan. Oke, Mem. Dan yang terhormat, Ibu Lili Suadah, selaku Education US Advisor. Halo, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih semua. Dan yang terhormat, para narasumber, serta para peserta webinar kita pada pagi hari ini. Ada pun susunan acara kita pada hari ini, yaitu kata sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Terbiah, Bapak Dr. Mardianto MPD, sekaligus pembukaan acara webinar kita pada pagi hari ini. Kemudian, kata sambutan dari Ibu Lili Suadah, selaku Education US Advisor. Kemudian, paparan materi oleh tiga narasumber, dan disusul dengan tanya-jawab oleh peserta dan narasumber, hingga akhir acara penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan acara pertama, yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Terbiah, Bapak Dr. Mardianto MPD, kepada Bapak kami persilakan. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramdan wassukranillah, salamatan wassalaman ala rasulillah. Setiap saat kita harus berdoa, diiringi dengan rasa syukur, bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dalam upaya bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk pengabdian kita kepada nusah dan bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat bertangkai salam sama kita persembahkan keribaan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad s.a.w. Yang sama kita hormati Memrahma, PSD, dan seluruh narasumber yang telah mendedikasikan waktunya dan kesempatannya untuk kegiatan webinar study in the US series. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya mulai dari bahwa Indonesia menuju tahun 2045, kita semua diarahkan kepada satu fokus, yakni menuai janji kemerdekaan Republik Indonesia. Sektor pendidikan adalah bagian paling strategi untuk memberikan konstribusi bagaimana menghantarkan rakyat Indonesia, khususnya generasi dalam rangka mencapai generasi emas tahun 2045. FITK, UIN Sumatera Utara, bersama rekan-rekan yang lain, mencoba menjadi bagian dari upaya menuai janji tersebut. Kegiatan Prodi Magister Bahasa Inggris yang hari ini melakukan webinar, join dengan teman-teman dari kampus lain, dari unit lain, dari institusi lain, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tema yang dikembangkan hari ini, study in the US series ini, ini maksudnya mungkin saya tidak paham persis, tetapi adalah bagaimana kita belajar di Amerika, mungkin begitu ya. Rekan-rekan mempunyai pengalaman bagaimana studi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, yang saya hanya waktu itu dua bulan saja, di Michigan State University. Banyak hal yang bisa kita peroleh atau pengalaman dari luar, tapi inti dari itu bagaimana kita bisa mendapatkan ibroh, atau studi banding, atau apa yang bisa kita lakukan pada diri kita, institusi kita, negara kita, untuk membangun peradaban lewat pendidikan. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kegiatan ini adalah menjadi bagian penting untuk diri kita, untuk institusi kita, untuk bangsa dan negara. Selamat Memrahma, selamat dengan rekan-rekan yang lain. Saya minta maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Mr. Marcelo Sitorus, Mr. Indra Elizar, Mr. Reza Pahlepi, kemudian Mr. Iswadi, Ms. Lilis Suadah, I'm sorry, mungkin saya tidak bisa persis memanggil namanya, tetapi saya senang join ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk seri-seri berikutnya. Terima kasih dari saya, dari EPT Kawin Sumatera Utara, akan ucapkan selamat. Bilalai topik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kegiatan ini, mari bersama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Oke, mungkin selain Bapak ada kegiatan lagi ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Lilis, selaku Education US Advisor kepada Ibu Lilis Suadah. Kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita semua sudah bisa berhadir, dan dengan segala keberkahan yang berikan Allah, kita diberikan kesehatan, dan juga semoga seperti menyambung tadi penyampaian dari Bapak Dekan kita, ini menjadi ibrah ilmu, kita mencari ilmu dan menjadi badan pahala untuk kita semua. So, yang pertama-tama sekali, penghormatan saya kepada Bapak Dekan FITK, Bapak Dr. Marianto NPD. Thank you very much for your support, Pak. And also to Ibu Rahma Chitriani, SD alumni, dan juga Kepala Jurusan, Ketua Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Thank you very much, Memrahma, for your support. We talked about this, and it comes to like a truth. And also to Ibu Moderator, thank you for like, you know, being moderating the session. and my high appreciation to all speakers, Pareza and Marcelo, and also we have Pa Indra, another one. Thank you for sharing your time. This is a volunteer work. I know not everyone is willing to do that, but thank you very much for your commitment. And also thank you for all the participants who have been joining the session today. Hopefully not only for session one, but also we would love to see more faces and people joining the next session tomorrow. Why this webinar should be a great step is that not everyone is ready for a degree program. So that's why in the initiation of the program, we consider bagaimana sih supaya semua orang itu punya akses untuk pertukaran ke Amerika dan juga program yang bergelar. Makanya kita coba hadirkan dua sesi. Yang pertama adalah program singkat, seperti yang teman-teman kita di sini sudah rasakan, sudah jalani, ada Pareza, Marcelo, kemudian ada juga nanti Pak Indra yang akan join, yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mengambil atau mengikuti program-program pertukaran di Amerika. dan juga kalau misalnya program pertukaran it's not a good option. Don't worry, we try to provide another session for everyone with the degree program. Jadi besok ceritanya itu akan program yang bergelar lewat program Master dan juga Bu Rahma program PhD. Thank you very much. And what else? Again, do not hesitate to ask questions. Jadi tidak ada silly questions ya, apapun selama itu memang berhubungan dengan niat kuliah ke Amerika atau short course, don't worry. Dan saya selaku Education USA Aceh di sini sangat senang untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dan semua layanan kita gratis itu yang akan kami tawarkan karena Education USA ini adalah lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan siapapun dari Sumatera dan seluruh Indonesia boleh mencoba menghubungi Education USA nantinya. kita punya Instagram segala macam di Education USA Indonesia do not hesitate to join, jadi nanti akan ada update. Dan saat ini kebetulan saya juga dipercaya untuk meng-cover seluruh wilayah Sumatera. Jadi makanya ini saya akan jalan kebanyak sekali kampus. Kalau memang kalian kampusnya dikunjungi alo Education USA untuk mengadakan sesi, also do not hesitate to contact me in Education USA in general, I mean in Indonesia. Saya rasa itu saja Bapak-Ibu sekalian dan semua peserta hari ini. Terima kasih sudah hadir dan semoga acara kita berjalan dengan lancar dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari sesi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elis atas sambutannya. Baiklah, para peserta webinar tanpa mengulur waktu, malah kita mulai acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh para naro sumber kita. Namun sebelum materi kita mulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, para peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian setelah ketiga pemaparan berlangsung, peserta dapat memberi pertanyaan, baik melalui kolom chat, ataupun langsung dengan pemateri dengan menghidupkan video dan audio. Jangan lupa raise hand agar saya bisa notice siapa yang ingin bertanya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya melalui kolom chat... Jika masih nyutip, Bu. Halo, Bapak-Ibu maaf. Oke, sudah oke? Oke, baiklah. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, selama pemaparan berlangsung, para peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian setelah ketiga pemaparan materi, peserta diperbolehkan untuk bertanya dengan dua cara. Pertama, melalui kolom chat. Kedua, melalui tanya-jawab langsung. Namun, jika ingin bertanya melalui kolom chat, silakan bertanya dengan format nama, underscore program yang ingin ditanyakan. Contohnya, ingin bertanya program Global UGRED, boleh nama, kemudian Global UGRED. Kemudian, peserta juga boleh bertanya langsung dengan cara raise hand, agar saya tahu siapa yang ingin bertanya. Baiklah, saya kira aturannya sudah jelas. Sebelum kita mulai pemaparannya, saya mau cek dulu pemateri pertama kita, Bapak Marcelo Sitorus. Apakah Bapak sudah hadir? Ya. Oke, halo Bapak, apa kabar hari ini? Baik, baik. Very good. Very good. All right, dan baiklah. Untuk pemaparan materi pertama, Bapak Marcelo Sitorus ini merupakan Global UGRED grantee tahun 2017 sampai 2018 di Minnesota State University, Mangkato. Kepada Bapak Marcelo Sitorus, saya persilakan. Am I allowed to share my screen? Of course. Actually, you're already the host right now. The co-host, yeah. All right. All right. Is my screen visible for everybody? Yes, that's visible. All right. That's great. Okay. First of all, I would like to convey my, well, I would like to say thank you for this great opportunity for me to share some of my knowledge and experience. even though this is a voluntary work. I mean, from the very beginning, the program itself is voluntary. So why not do it, right? And I bet if I could aspire some people to, you know, at least apply to this program, then it's a good thing. Then I think it'll all be worth it at the end. So please pardon me because there is another meeting ongoing in the other room. perhaps there would be some sound, some background noise. Please let me know if it's too loud. All right. So for today's topic, I'm going to talk about UGRAD or the short or undergraduate exchange program. This program itself is organized by Fulbright and funded by Fulbright. So Fulbright is like, I think it's scholarship foundation that works under the, yeah, under the, the Bureau of Educational and Cultural Survey of the United States Department. and before that, I think I want to talk about myself a little bit just to, so you guys have a little context of who I am and what I do and how, how far along, how far I've become since UGRAD. So it all started when I decided to take my bachelor's study at Dell, Dell Institute of Technology. So basically my university and UIN, UIN, right? UIN in Medan were like neighboring universities. We are in the same region. but I bet some of you have never heard of such university because it's, it's located in, in a remote area by Toba Lake. So I majored in engineering management. It's kind of like industrial engineering but not quite. And I was an active student. I participate, I participated on a lot of events, competitions and stuff like that. And one of them being UGRAD, right? And then after UGRAD, I, I came back to Indonesia because it was, it was only a one semester program and I, I came back to Indonesia, finished my, my thesis, graduated and started working over Traveloka for, for, for some time for a couple of months. And then after that, I got a full scholarship to pursue my master's degree at Amsterdam University of Light Sciences. Just graduated last year. And then after that, I came back to Indonesia to work for the company who sponsored my whole education which is PT Kalte in Paner Industry. And then right now I'm based in Jakarta. I work at operational staff in the, in the, in the holding company called Paneraya. So Paneraya is like the holding company which has 13 subsidiaries and one of them being Kalte Parna Industry. Yeah. And, and today I'm got from this point forward, I'm gonna, we're gonna deep dive on, on UGRAD program. Right. So what is UGRAD? UGRAD is, as I've mentioned before, is a program which is designed, created, and organized by Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States. So it's kind of similar with the Ministry of Education in Indonesia. And the, the, the main purpose of this program, of course, is to, to let, you know, students across the world to be exposed with the U.S. education, U.S. cultures, society, and of course, an opportunity to enhance their professional skills. as also written in the, in the website and I've been, I've been taught a couple of times already that this program is to build a mutual understanding between the, the Americans and the, in, 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 in basically Indonesians and if we talk in a more small, small scale. so yeah and, and this is a fully funded program. It covers a lot of basic stuff. So, it covers like an international travel, tuition, room and board, insurance, health and accident insurance, monthly stipends and funding for books. And also, like, I don't need to, I didn't need to worry about food because it was, it was covered as well. Like my meal plan when I was in the state was, already paid by the, by the organizer. So I could eat at the cafeteria from 7 a.m. to 10 p.m. every day like for free. And even the selection process is covered. So, yeah. So once you have enough drive to apply, you don't, you don't need to worry about the, you know, about the money, right? I think the only thing you need to cost money for is perhaps for the English test. But that's it. so I remember I, I, so one of the selection processes is the interview, which is, which is conducted in Jakarta. So the, the organizer, so in Indonesia, it's called Aminef, the short for American Indonesian Exchange Foundation. So, so, so like this program is not only for Indonesian. So it's for, for, of course, right? A lot of countries in the world, preferably, I think the third world, no, I'm not allowed to say that, developing countries, right? And it has different names for each country. But in Indonesia, it's called Aminef. So, yeah. So Aminef arranged everything for me, like the combination, the ground transport and for the icing of the cake is I, we got allowance to, to do that. So it's like, it was really nice. Yep. And so who's up for, for this program? So this information, I just copied it from the website. You can just Google it and it'll be on the top of the list and click away and there it is. But I think I'm going to run through this like real quick. Of course, in order to be eligible for this program, you have to be an Indonesian citizen, be over 18 years of age. You also have to still, still be enrolled in full-time undergraduate program in Indonesia. And yeah, you need to complete the minimum of one semester of study and having at least one semester to complete upon your return to Indonesia. This is important because the selection process could take up one to one and a half years. So the usual duration of the of the study in Indonesia is four years or age measure, right? So and this is a non-degree program. So upon your return, you need to finish your study. So be it for, you know, working on your thesis or, I don't know, or taking some of the courses that you, that you haven't, you know, you haven't taken yet because you need, you know, because you, you, because of your going to the of the state. So it's a lot of factors, but and it is preferably to those who are in the third up to the fifth semester, right? Because for example, on the fifth semester, there's one or two semester, one or one and a half years for the preparation prior to leaving to the state. And then you will come back at the at the seventh or the eighth semester. And then you still have one semester to finish your study at your home university. I, myself, I, I applied on my third semester and I, I went on, on the sixth semester to the States. and then I came back on the seventh semester. So I still have one, I had one year left to finish my study. So the timing is really important. And because I'm, I'm supposed you guys don't want to spend too much time at college, right? You know, more than four years or perhaps 4.5 years tops. Right? And then this is also really important. the applicant needs to show or demonstrate leadership potential through academic work. Or perhaps you are part of this movement that do good for the social or perhaps you know, like this giving back a movement and yeah, and stuff. It doesn't have to be academic as long as it does good for the, for the community than it's than you you're in. Right? Because you're going to have to, you know, to talk about this on your essay. And of course, the, the idea, the idea is you, once you finish your program, you're, you're gonna, you're gonna continue doing good for for the country. So, yeah, so you're gonna learn anything in the States and apply perhaps in Indonesia. And the next, the next requisite is to be able to prove that you are at least have a decent English proficiency level. And yeah, the minimum, the bare minimum is 500 for the TOEFL and 48 for the IPT. And then, yeah, you have to become fully committed to return to Indonesia after you complete the program. All right. This is the, the selection process. Pretty sure that this is not, you cannot, you cannot Google this because I think I've done my research and there's not, so this, this selection process, only the, you grader knows. right. So start. So like, you have to apply for the online application. You have to apply online, right? This is by far the toughest, the most competitive phase of all because the, in my badge, in my year, the applicants were, the only applicants were 2,000 give or take. And only about, I think it was, it was less than 20 students who made it to the interview session. So it was a big cut. And I think you have to put the most effort in this step. All right. And I think the most, the, your differentiator would be your essay and your recombinator. so your essay would, you would be like, you would likely to talk about, you know, your leadership experience as I've described before. All right. And your motivation later, of course, you know, the, you know, what drives you to, you know, to apply for this program. Your recombinator. I think this is important. Your recombinator must consist of two letters. The first, the first one is about, is from your docent or your professor who is acknowledged, who is good at, good at his, at their field. And it's also, you know, famous, something like that. and then the second recombinator is from your, from the docent or professor who knows you personally and be sure you know, you know, you know, who you ask, who you ask them from. And then, after you pass the online applications, you will, you know, you proceed to the interview. You will be, you will most likely be summoned to Jakarta it'll be offline. I'm pretty sure of it. And then after that, you will, if you pass the interview, you're going to have to take the total IBD test. Not, not the, the paper test. This is the total IBD test or international, internet-based sorry. And after you pass the total IBD test, then you're going to have to under, undergo the medical checkup. Right. and then after the medical checkup, there will be the university placement. Then you will know on which institution you will be located and who will be your advisor there and when will you go, which minister you will go. and then after that you apply for the visa you will be again summoned to Jakarta and provide Aminef with the necessary documents and perhaps you will need to come to the US embassy in Jakarta and, you know, conduct some interview, the usual drill. and then after you you so most likely if you already have your university placement, like almost 100%, you will fly to the US. So after you have to upon the issuance of your visa and you can, the Aminef will arrange the flight for you and you can, you can fly to America on the slated day. All right. I think I'm going to talk about a piece of my Uyghur journey, right? Perhaps this could spark some interest. Perhaps it tickles your, perhaps your, you know, your willingness, perhaps, you know, I don't know what I'm talking about. Okay. All right. So I believe that picture is worth a thousand words. So this, these slides forward, I'm going to show some, some pictures that I took. So yeah, this, this picture is, is when we had the first plant trip to the local boat manufacturers. So the guy in the front, the guy was, was wearing a hoodie. He's like the manager side or something like that. And he was, you know, he was conducting a safety briefing, safety conduction, just a little outlook of the company, you know, the safety drill and all of that stuff. And yeah, I think for me, it was, it was a privilege. It was a, it was a blessing to be able to, you know, not to be, you know, to be a racist, but to be able to study amongst the white people. I think it's, it's really, it's really nice for me. And yeah, so yeah, there are three kinds of subjects that, that we all need to, you know, if you, if you manage to get in, that we all need to, to enroll at. And the first kind is the, the courses which are related to your major. So as I mentioned before, I majored in engineering management, right? So the, the courses which are highlighted with blue is, is, is those courses related to my major. So business finance, finance, lean manufacturing, project valuation and management. Okay. The second kind is the US study. So it's, it could either be the study of, of US history, US politics, US arts, or something like that. So it's, it has to be US. And then the last one, the third kind is the most fun course, right? So a lot of my friends, they took skiing lesson, and they took basketball lessons, singing lessons, and the kind of stuff for me, because I want, I wanted to do better at my communication skill, right? So I, I took the fundamental of communication. So there it is. And this, this was my first time experiencing to know, by the way, this is not, this is not Google pictures. This is my pictures. I, I took it with my own phone. if I, if I may recall, there has never been snow in, in Sumatra, right? So for me, it was, it was, it was a touching moment to be able to, you know, to experience the cold, the, the beauty, and the, you know, it was just living, living the moment, right? So, Minnesota was the second coldest place in America. It could be, it could be very dangerous. It, well, it was at, at the peak cold. It could, it could bridge minus 30 to minus 40 issues. And it's even windy. So, yeah. So if you, if you, for example, you were to be outside without wearing the necessary protections and for like five to ten minutes, if somebody approach you and flick your ears, pretty sure that they will fall off. So that's how, how dangerous it was. But it was fun. It was fun. It was fun. I, I, I had a lot of fun. Yeah. And then this was some of my trips to, to America for, to the, the top left is when I visited the museum of, of the battle between and the Americans and Native Americans. And the bottom left and the top right is when, when I was in Washington, D.C. So the bottom left is in front of the Capitol Hill. The top right is in front of the White House. Like, it's, I think it was during Trump's presidency era. And then the middle one is, in front of the, it's also, it was also in Washington, D.C. Sorry, Washington, D.C. and I asked my friend to take a picture of it because it was, it was a sacred tree, right? And then the bottom right is in front of Mount Rushmore. So my favorite movie happens, happens to be, still happening, happens to be National Treasure. And on the second National Treasure, the film was shot on this very place. So it was, for me, it was, wow, I was mesmerized by it. I felt really, I felt really lucky and all that. And then this program requires you to, you know, to give back to your society and, well, you could choose what you, what is more, what is most suitable for you. And for me, I like to introduce my, about Indonesia and my culture to the locals. so yeah, I, I shared, I presented about Indonesia. And as you can see that I'm, I was wearing ulus. So ulus is like traditional clothing from, from, from my tribe. So I belong to Bataknis tribe. As, as you probably hear, you may have noticed from my last name. So yeah, I, I, yeah, I explained to the oldies about, you know, about Bataknis, traditional cuisine, traditional clothing, traditional house and, and something like that. Yeah. And a lot of, a lot of them were actually really enthusiastic about it and asked them questions. So yeah, why should you apply for UGRED? But for me, for me, I think UGRED has changed my life in ways that I could have never imagined, right? I think I, I've boosted my career. I think I've, well, I think I, I, I think I did a pretty good job at my, at my career at the years of, at the age of 25, right? So, yeah, the, the first lab, there's some pictures, by the way. the first lab is when I started working for KPI, one of the ammonia producers, and if not, one of the biggest ammonia producers in Southeast Asia. So it's, it's really nice. The middle one is when I participated in the MUN, or Model United Nation in Thailand, Bangkok. and the last one, the right one is when I graduated from my master's study in, in the Netherlands. So, yeah, it was, it was a blessing. And I think your grad has changed me, has made me into a more confident and more prepared, you know, mentally and academically, I would say. Like, I've, I've crossed some, some interviews and a lot of them were so intrigued about me going to the US and they asked a lot of, a lot of, a lot of questions about it. I think it, I think it's, yeah, I think it's really nice for me. Yeah. And then I also made friends across the world and I'm so in touch with them. So if I happen to visit, you know, for example, perhaps a country in Southeast Asia, then I don't have to worry about, you know, not, not having a friend there because I can just, you know, call a guy up and, you know, they'll show you around, around the city. So it's really nice. And here is a few tips for me. If you, if you want to like this program, I think I highly encourage you to be proactive, go, don't wait for the ball, go catch it, go fetch it, and then be bold. I think the idea of perhaps, I don't know, perhaps the idea of going broad in the foreign country could be, I don't know, could be frightening, right? You don't know anybody, you don't know the culture, what if you get, you know, get a, get a, a miss, misfortunate event, something like that, but it's okay. I think I can speak as a living witness, I did it, I've done it, and I'm really grateful for it. And the last one is to be greedy, you know, you have to, to work your ass off, I'm sorry about my my language, you have to really work for it, put, put, put your effort into it, and pray for it, of course, and, yeah, don't work, don't stop until you get what you, what you start, and then, yeah, be perceived and be consistent and that's all, yeah, and thank you, thank you for the, yeah, I'm here to answer some questions if time still allows. Okay, so thank you very much for your standing presentation, Mr. Marcello Sitoris. It's such a worth to try program for all the undergraduates in Indonesia, I think. Jadi, untuk peserta webinar yang sedang berada di S1 program, boleh nih, mulai dilirik dan dicoba programnya, gitu. Okay, we will have the discussion after all of the speakers present their presentation, ya, Mr. Marcello. Then, we will go, we will move to the second speaker, Mr. Reza Pahleti. Are you there? Hello, Mr. Mr. Okay, nah, materi kita berikutnya adalah tentang Fulbright Language Teaching Assistant FLTA. Nah, Mr. Reza Pahleti ini merupakan penerima Fulbright Language Teaching Assistant FLTA tahun 2018 sampai 2019 di Northern Illinois University. Nah, untuk Mr. Marcello boleh di stop screen dulu agar Mr. Reza Pahleti boleh share screen. Okay, thank you very much. All right, have a time please, Mr. Reza Pahleti. Thank you, Ma. Thank you, Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau tadi Mas Marcello sharing tentang program untuk siswa atau mahasiswa kalau saya akan sharing program untuk guru, jadi teman-teman yang kira-kira sudah atau akan graduate segera, kemudian sudah punya pengalaman mengajar, nah, mungkin bisa coba untuk program ini. Nama program yang saya ikuti adalah Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Di tahun 2018 sampai 2019 saya dapat placement di Northern Illinois University. Hari ini saya akan sharing ada tiga hal yang akan saya share. Yang pertama, what is FALTA? Kemudian, saya juga akan share what did I do as an FALTA? Terus yang terakhir, saya akan share tentang how to play for this program. Nah, yang pertama, what is FALTA? Jadi, FALTA is a non-degree program. Jadi program FALTA ini adalah program non-gelar. Jadi teman-teman ketika ikut programnya, setelah selesai program, teman-teman akan dapat gelar S2 atau master atau S3. Jadi kita hanya, ini hanya program non-degree yang akan dihabiskan selama one academic year in one of university in the U.S., kemudian kerjanya sebagai apa sih kegiatannya. So we are going to be placed as the teaching assistant dengan demand sekitar up to 20 hours per week. Nah, untuk jam mengajarnya sebagai teaching assistant itu pada dasarnya adalah bergantung dengan kampusnya masing-masing. Jadi, depends on which university you are. Dan bergantung juga dengan seberapa setel program Bahasa Indonesia di kampus teman-teman. Kemudian, nanti di sana kita juga akan extend our knowledge about cultures and customs of the U.S. Kemudian, yang paling seru, salah satu hal yang paling seru adalah kita juga akan dapat kesempatan untuk bisa enrolling into American study courses and one TSL courses. Jadi, sebagai teaching assistant, kita juga akan punya pengalaman untuk belajar di sana sebagai student. apa yang saya lakukan di LTA? Yang pasti, yang pertama tanggung jawab saya adalah sebagai teaching assistant. Di sana, saya bertugas sebagai pengajar, sebagai teaching assistant untuk kelas Bahasa Indonesia atau FLIN di sana untuk beginner, intermediate, dan advance. Nah, student-nya dari mana? Student-nya beragam, teman-teman. Ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, bahkan ada dosen. Jadi, kemarin di kelas saya, kebetulan saya dapat ngajar tiga-tiganya, beginner, intermediate, dan advance. Satu kelas yang saya ajar adalah dosen, mahasiswa S1, mahasiswa saya adalah dosen Second Language Acquisition, profesor di sana, dan kemudian ketika malamnya, ketika paginya, sorry, ketika paginya, saya yang jadi profesor-nya, malamnya, saya yang jadi siswanya di kelas dia. Nah, it's gonna be like, you know, that's gonna be happen kalau di Amerika, jadi siapapun itu punya kesempatan untuk belajar, dan keingin tahuan, keinginan mereka untuk belajar, berkembang itu sangat besar. Jadi, things happen. Mereka nggak malu-malu untuk belajar, mereka nggak malu-malu untuk belajar sama yang muda, bertanya, dan this class yet. Nah, kemudian, ini, oh, sebentar, ini adalah kampus saya, ini NIU, nama kampusnya North Carolina University, terletak di kota Adikop, di daerah Illinois, satu jam kurang lebih ke kota Chicago. Jadi, kalau mau Pak Reza, mohon maaf, sepertinya slide-nya belum di, belum di, masih di slide awal. Masih di, ya, coba di. Ya, sebentar. Sudah? Masih belum. Sudah. Oh, Jadi, yang ini adalah, jadi ini kampus saya, NIU, kelihatan seperti Hogwarts ya. Jadi, ini terletak di kota Adikop, kira-kira satu jam dari Chicago. Kalau mau ke Chicago itu, ya, kita naik kereta api dari kota Alburn. Dan ngambilnya dari, di sini, di homes ini. Ngambil busnya. Jadi, ini sangat berhubungan ke Chicago. Nah, selain mengajar, kita juga akan terlibat aktif sebagai bagian dari CSIAS, atau Center for Southeast Asian Studies di Northern Millennium University. Jadi, di NIU itu ada CSIAS, atau Center for Southeast Asian Studies-nya. Program FLTA ini, pada dasarnya, ada di bawah CSIAS. Jadi, kita akan bekerja sama untuk membantu menjalankan program-program CSIAS, salah satunya CSIAS outreach, untuk memperkenalkan budaya-budaya Southeast Asian culture ke lokal. Nah, ini beberapa hal yang saya lakukan. Kita ada kegiatan pameran di depan Perasaan Internasional Week. Pada saat itu, saya juga mengunjungi beberapa sekolah untuk mengikuti pameran, mengunjungi beberapa apa namanya, library untuk mengadakan storytelling, cerita tentang Indonesia ke anak-anak, membawa cerita-cerita legenda-legenda Indonesia. Kemudian, saya punya kesempatan untuk bisa mengajari mereka juga tarian tortor pada saat itu. Di sini, yang bagian sini, kita juga, saya juga punya kesempatan untuk bisa ikut dalam World Music Concert yang diadakan di NIU. Jadi, kita ini latihan sama teman-teman untuk menyanyikan, untuk mempersembahkan satu, dua lagu dangdut pada saat itu di World Language Concert bersama teman-teman dari mahasiswa asing sebagai bagian dari persembahan atau pertunjukan untuk World Music Concert pada saat itu. Ini pengalaman terlalu waktu itu yang saya tulis di essay adalah saya pengen bisa memperkenalkan musik dangdut ke mahasiswa saya. Nah, kalian sekarang ada kesempatan untuk bisa memperkenalkan musik dangdut tapi bukan hanya ke murid saya tetapi ke lebih banyak lebih banyak orang di Amerika di area pada saat itu. Nah, selain itu ada juga kegiatan volunteer saya juga aktif dalam beberapa kegiatan volunteer ini adalah kegiatan volunteer yang kita ikuti yaitu kita mengajar bahasa Inggris kepada migrant yang ada di sana kepada orang-orang Mesiko kemudian kepada orang-orang Afrika yang baru as a migrant as an emigrant di US pada saat itu. kemudian ini adalah kegiatan di Network of Nation jadi di NIU itu ada satu institusi namanya Network of Nation kita buat pertemuan setiap hari Jumat malam biasanya untuk sharing untuk discuss and welcoming new students orang-orang baru yang international students dan berbagai macam kegiatan volunteering Nah, salah satu kegiatan volunteering yang saya ikuti which I never expected but it's going to be something good for me yaitu ketika saya menjadi volunteer di salah satu kegiatan paralimpik jadi olimpiade olahraga untuk anak-anak yang disabled pada saat itu saya volunteer saya volunteer di sana dan itu sesuatu yang saya belajar tentang muting selain itu juga ada kelas ini yang saya sebut bahwa selain mengajar kita juga mengikuti kelas pada saat itu saya ambil ada empat mata kuliah metodologi kemudian second language acquisition american literature and middle school organization saya juga ambil satu mata kuliah sebagai audit class yang audit class itu di language american artinya bahwa untuk audit class kita kita nggak perlu ikut ujian kita cuma datang kalau mengerjain tugas boleh kita cuma datang cuma belajar duang jadi kita nggak ada nilainya dari situ nggak ada ujian untuk bisa dapat kreditnya nah kelas yang saya biasa ikuti kelasnya malam karena rata-rata kelasnya adalah kelas untuk S2 kita ini bersama teman-teman dari berbagai macam negara kita attend class teaching methodology kemudian kita attend class yang ini adalah kelas second last acquisition jadi kita kelasnya itu dimulai jam 6 selesainya jam setengah sembilan malam so that's the thing nah kemudian ada juga kegiatan mid-year conference jadi kegiatan mid-year conference ini adalah kesempatan untuk kita bertemu dengan teman-teman FLTA dari berbagai kampus yang sudah sama-sama berangkat kemarin kita ada kesempatan untuk ketemu lagi untuk sharing expertise kemudian sharing experience dari beberapa teman FLTA yang punya kesempatan untuk bisa sharing mengenai pengalaman yang saya lakukan 6 bulan pada saat itu kepada Sekretari of Education and Cultural Affairs ini Ibu Mary Royce jadi pada saat itu dari 500 FLTA yang berangkat 2018-2019 itu kita ada 7 orang yang terpilih untuk bisa share langsung ke beliau mengenai apa kegiatan yang kita lakukan nah one of the thing yang menurut kita unik dari pengalaman kita adalah apa in my opinion ya ke saya adalah kesempatan untuk bisa volunteer di Olimpiade untuk siswa-siswi yang bisa itu jadi menurut mereka pengalaman yang saya sampaikan itu adalah satu hal yang menarik therefore compare dengan teman-teman yang lain makanya mereka invite saya untuk bisa sharing and presenting tentang pengalaman itu menjadi bagian dari ketujuh orang ini yang punya kesempatan untuk bisa sharing kepada beliau gitu nah selain itu sudah pasti jalan-jalan ya never gonna miss my chance traveling all around the US jalan-jalan bersama teman-teman di berbagai berbagai kota and then the next question will be nah susah gak sih kalau misalnya ke Amerika itu makannya gimana tinggalnya dimana it's gonna be a very big question yang one of the frequently asked questions yang selalu ditanyain oleh teman-teman as a Muslim terus makannya gimana as a Muslim terus tinggalnya gimana itu kan pasti beruntungnya saya pada saat itu untuk program di FLTA di Northern Illinois University kita ini semuanya yang atur adalah CSEAS CCS jadi Center of Southeast Asian Studies yang atur semuanya jadi mulai dari accommodation mulai dari transportation mulai dari termasuk juga untuk makanan semuanya sudah diatur ke sana jadi kita cuma datang kemudian ya sudah ada tempatnya untuk makan ini teman-teman dari CSEAS untuk makan kita ada dining hall jadi everything is free we just come there ketika kita mau makan mulai dari pagi siang malam bisa ke sana kemudian ada new hall nah disini kita tinggalnya di student apartment nah untuk program FLTA di berbagai kampus juga berbeda sekali lagi saya katakan bahwa every university has different policy about how they manage FLTA nah di NIU di Northern Italy University program FLTA-nya itu sudah sangat settle jadi everything is just managed very well nah teman-teman di beberapa kampus yang lain mereka dikasih kebebasan untuk menentukan mencari sendiri di mana tinggalnya dan settle dengan apa yang mereka mau jadi ada plus minusnya sebenarnya but I really enjoy my experience staying here nah and then ada pertanyaan lagi yang pasti muncul adalah saya gak punya pengalaman gitu kan kemudian gimana sih untuk ngajar bahasa Indonesia is it difficult terus gimana sih kalau mahasiswanya adalah mahasiswa asing apalagi mahasiswanya adalah dosen kita mature dan sebagainya do not worry saya juga bukan seorang lulusan dari dari jurusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa sorry bahasa Indonesia saya bukan lulus dari jurusan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia maksudnya at the end ketika kita sebelum berangkat kita terpilih dan ketika kita akan berangkat kita akan dapat pelatihan pre-departial orientation itu dari Aminev kemudian di Indonesia kemudian kita juga akan punya kesempatan untuk mengikuti PDO ya pre-departial orientation di beberapa tempat jadi pada saat itu untuk FLTA ada 4 tempat saya dapat kesempatan untuk dihadir mengikuti pelatihan di Syracuse University di New York jadi ini katamu dengan beberapa teman-teman FLTA lainnya dari berbagai negara dan kita dikasih pelatihan mengenai gimana cara ngajar gimana cara dealing dengan students untuk American students tipiknya seperti apa gimana cara membuat syllabus gimana cara membuat evaluation form terus gimana building reference to the students dan sebagainya those things are very complete dan sangat membantu untuk bisa cover saya ketika saya terjun sebagai FLTA the next days jadi program ini untuk PDO di Syracuse University itu diadakan sekitar 4 hari pada saat itu kemudian saya lanjut terbang ke kampus dari NIU nah satu minggu di NIU kemudian kita langsung lanjut untuk program FLTA-nya sebagai teaching assistant kemudian di NIU sendiri jadi satu minggu untuk orientation kita juga dapat ada 3 hari orientation di kampus sebagai teaching assistant jadi every teaching assistant especially FLTA should attend the teaching assistant workshop and training pada saat itu jadi emang benar semuanya disiapin dengan sangat baik ketika sebelum kita terjun sebagai FLTA next is what to prepare for FLTA program mungkin sama dengan Mas Marcello pada dasarnya yang paling utama disiapin adalah dokumen teman-teman harus make sure teman-teman melengkapi semua dokumen yang disaratkan untuk mendaftar program FLTA setelah selesai dokumen CMS-nya admission-nya selesai disubmit kemudian akan mengikuti interview untuk shortlisted candidates kemudian teman-teman juga akan mengikuti TOEFL IBT test yang gratis dari MNF dari Fulbright setelah itu ketika teman-teman mengikuti TOEFL IBT teman-teman akan harus juga apply untuk application selanjutnya ke IEF untuk IEF application itu teman-teman nanti akan dibantu untuk membuat essay yang baru atau memperbaiki essay-nya jadi MNF itu mempunyai program untuk apa ya namanya partnering program jadi teman-teman alumni nanti itu akan dikerahkan untuk membantu teman-teman shortlisted yang mengikuti program FULTI tadi untuk gimana caranya membuat essay yang baik membantu untuk proofread essay-nya untuk IEF application kemudian nanti di IEF application ini teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk memilih kampus mana yang menjadi prioritas teman-teman nah pada dasarnya setiap orang itu akan diberikan pilihan kampus yang berbeda nah disitu kita nanti diberikan kesempatan untuk memilih berdasarkan dengan minatnya kita dan pertimbangan pertimbangan kita pada saat itu saya dapat ada sembilan pilihan kampus ada Yale University ada Columbia University ada Harvard ada Wisconsin Hawaii NIU Michigan saya lupa apa lagi nah pada saat itu saya memilih pilihan pertama saya adalah Hawaii karena I love beach orang Sumatera orang Medan apalagi saya orang belawan saya suka yang pantai-pantai yang lewat-laut yang suasana yang panas saya nggak suka salju dan dingin therefore pilihan pertama saya adalah Hawaii pilihan kedua saya pilihan kedua saya adalah NIU dengan berbagai macam pertimbangan jadi pada saat nanti sampai ke stage untuk shortlisting kampusnya jadi teman-teman bisa memilih kampusnya berdasarkan dengan pertimbangan teman-teman sendiri kemudian setelah itu kita akan ada placement setelah placement nanti akan mengikuti kegiatan visa application nah semuanya akan ada term and contract-nya TOA-nya nah ini yang menjadi syarat untuk mendaftar program VLTA jadi yang pertama adalah teman-teman ini make sure that you are an educator in the early stage of their career jadi teman-teman telah punya pengalaman mengajar nah dan harus siap untuk bisa mengikuti program sebagai teaching assistant dan juga student jadi kita akan dual role disana nah apa aja syaratnya harus punya copy of your most recent ITP or IBT certificate IELTS or Duolingo kemudian ada letters of reference kemudian ada CV juga penting dan hal lainnya nanti juga bisa di cek di website-nya Aminef untuk syarat-syarat ini mungkin ini teman-teman juga bisa persiapkan yang paling penting ada tiga esai yang teman-teman juga harus siapin ketika teman-teman mau mendaftar program FOTA esai yang pertama adalah mengenai objective and motivation nah disini teman-teman harus bisa menjelaskan dengan jelas mengenai backgroundnya teman-teman dan alasan teman-teman untuk bisa alasan teman-teman untuk mendaftar atau untuk mengikuti program FOTA ini dan bagaimana program FOTA ini akan membantu teman-teman untuk bisa mencapai meraih long-term carry goals-nya teman-teman jadi pertama pasti kita harus tahu dulu nih carry goals-nya kita apa kemudian kita linkkan dengan program FOTA jadi itu adalah yang pertama yang Anda harus menyiapkan untuk esai yang pertama kemudian esai yang kedua esai yang kedua teman-teman juga harus bisa sharing tentang teaching methodologies and techniques-nya mungkin teman-teman disini rata-rata adalah lulusan mungkin akan tamat untuk program pendidikan S1-nya pendidikan bahasa Inggris dan sebagainya jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan berbagai macam approach teaching methodologies dan techniques yang biasa teman-teman pelajari di kampus jadi teman-teman bisa jelasin itu dan bagaimana kenapa pilih kenapa pilih teaching methodologies seperti itu dan apa dampaknya mungkin teman-teman bisa share ekspertis untuk teaching methodologies dan teknik pada S1-nya ini nah di saya karena pada dasarnya saya nggak bukan siswa bukan alumni program pendidikan bahasa Inggris jadi ini agak tricky jadi pada saat itu saya saya nggak menyebutkan tidak menyebutkan satu spesifik teaching methodologies tapi saya lebih ke sharing aja apa yang pengalaman mengajar saya best practice yang saya punya pada saat itu dan bagaimana teaching methodologies dan teknik yang saya terapkan ke siswa bisa mungkin bisa terapkan juga ketika saya mengajar di Amerika mengajar bahasa Indonesia di Amerika dan yang terakhir adalah ini sharing your culture as an FLTA jadi nanti teman-teman juga harus bisa mikirin nih kira-kira apa ya yang bisa teman-teman share sebagai culture ambassador di program FLTA itu nah seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya di sini saya nulis tentang oke di rumah saya biasanya sering dengar lagu dangdut even though I'm not good at singing gitu kan tapi orang tua saya sering muter lagu dangdut ya familiar lah dengan dangdut jadi saya mau share lagu dangdut ke mahasiswa saya ke siswa saya ketika saya mengajar di sana nah itu yang saya share salah satu hal yang saya share di AC yang ini nah syukurnya it comes through ya terwujud lah dengan program di world music konser pada saat itu so saya rasa itu aja yang bisa saya share karena waktunya juga masih ada Pak sampai 10-10 oh ya nah 3 menit lagi ya mungkin ini satu yang saya ingin sampaikan bahwa program LTE ini yang pertama setiap kampus itu punya policy yang berbeda jadi dan beban juga yang berbeda nah kalau misalnya teman-teman ditempatkan di program kampus di beberapa kampus yang mungkin belum settle programnya jadi teman-teman pekerjaannya akan lebih berat bebannya artinya teman-teman harus buat mulai dari nol lagi nih mulai dari nol membuat materi developing teaching materialsnya kemudian teman-teman juga buat kegiatan-kegiatan untuk promoting kelas bahasa Indonesia kelas mahasiswa di sana apakah itu dengan pameran apakah itu dengan membuat movie night dan sebagainya kemudian yang salah satu yang menjadi tantangan di sini adalah kita juga bekerja kita tidak hanya mengajar bahasa Indonesia tapi sebagai teaching assistant tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti kelas sebagai siswa sebagai mahasiswa one thing yang mungkin menjadi tantangan bagi saya di kampus adalah ketika saya sampai ke sana itu saya selalu didoktrin sama teman-teman mahasiswa yang ada di NIU mahasiswa Indonesia di NIU Reza you've got to work very very hard di sini karena siswa Indonesia itu nilainya selalu bagus jadi jangan buat malu minimum you've got B plus itu minimum banget tapi itu paling bodoh-bodohnya i mean like that's their language paling-paling males-malesnya itu dapat B plus tapi you've got to get straight A nah itu saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa apa ya fulfilling atau satisfying that standard jadi really work very hard untuk itu membagi waktu untuk belajar dan nyakin pekerjaan itu tapi dari semua pengalaman itu I learn a lot saya belajar bagaimana management waktu saya belajar how to have and how to set high standard saya belajar bagaimana saya menyadari bahwa kita sangat banyak tertinggal dari segi pendidikan especially in terms of teaching apalagi dalam hal student well-being nah jadi bagaimana kita respect and appreciate siswa gimana siswa di sana sangat berani untuk menyampaikan pendapatnya walaupun apa yang disampaikan itu kadang-kadang ya tidak benar maksudnya ya tidak menjawab pertanyaan dosen tapi they are very they have a very high courage untuk bisa responsif and engage dalam kegiatan pembelajaran itu terima kasih saya rasa waktunya juga sudah 10-10 ya iya sudah terima kasih Bapak Reja Pahleti atas semua paramaterinya wow sangat menarik sekali juga sangat pantas untuk dicoba jadi untuk teman-teman yang mau mengajar bahasa Indonesia di luar negeri khususnya di US boleh nih di apply oke kita lanjut ke program berikutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Indra Elizar Bapak Indra Elizar apakah sudah di sini apakah sudah di ruangan oke halo pak oke Bapak Indra Elizar merupakan Wisely Academic Fellowship Program Paul Award tahun 2016 di University of Nebraska at Omaha benar ya pak ya oke nah langsung saja untuk Bapak kami persilahkan mengopalkan bateri aku izin sudah terlihat sudah terlihat sudah terlihat Pak walaikumsalam walaikumsalam Bapak suaranya terlalu kecil boleh sedikit dibesarkan masih mendenggung sedikit oke oke halo semuanya Bapak maaf suaranya masih tertutus-tutus juga kita tidak bisa dengar dengan jelas terlihat 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 Terima kasih. 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 berija. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk saat ini yang sedang buka, itu ada YCL Guardian of Good Governance, itu nanti bakal ada di Filipina. Nah, ini 4-8 Juli, apakah aplikasinya masih buka atau enggak, saya kurang tahu, nanti bisa diakses aja langsung. Nah, nanti di August itu ada Embracing Diversity and Inclusion, itu di Malaysia. Lalu nanti ada WCL Guardian of Good Governance, itu di December, itu di Ho Chi Minh, di Vietnam. Nah, kalau yang Malaysia maupun Ho Chi Minh, ini belum buka ya, belum open application, jadi nanti bisa ditunggu juga teman-teman. Kalau teman-teman punya project, punya community yang aning di teams ini, maupun di Marine, maupun di DevOps. Nah, bagaimana cara menggunakan YCL? Apa yang harus kamu lakukan pertama adalah, kamu harus menghubungkan diri dengan YCL. Ya, tentu saja, kamu harus mengakses link ini, lalu kamu harus menginspirasi, mengikuti YC Network. Nah, lalu juga bisa mengajari informasi di website, dan menggunakan. Ya, pelajar tadi seperti yang saya bilang, bisa apa saja bisa di-apply ya programnya, selagi dia lagi buka. Nah, bisa akses ini website-nya, gitu kan. Lalu bisa, kalau saya tadi apply, itu bisa, oke kalau saya tadi kita join, YC Network-nya, teman-teman bisa dapat update tentang YCL di email-nya. Jadi, jangan lupa di-subscribe. Well, I will tell you briefly about my experience, ya. When I joined this program, when I was in US. Nah, jadi apa saja sih yang aku lakuin, gitu kan. Nah, yang pertama ya, of course, karena aku itu akademik holofip, gitu kan. Nah, jadi, ya kita bakalan ditempatin di beberapa banyak universitas, gitu kan. Nah, jadi, diantaranya itu ada Arizona State University, ada University of Nebraska Omaha, nah, ada Kinestown State University, KSU, ada UConn, ada ASU Center. Nah, baru ada Hawaii juga ya, University of Hawaii. Lalu, ada, ini juga sih, yang di Chicago, Northern Illinois, NIU, itu yang kampusnya Bang Raja juga ada, gitu. Jadi, banyak sih beberapa kampus, it depends on the times. Nah, aku waktu itu di sini, di UNO, Nebraska Omaha. Jadi, itu di Provinsi Nebraska, di Kota Omaha. Jadi, memang ya, kita itu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ya kuliah, 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 gitu kan. Nah, kecualin di Saturday sama Sunday. Biasanya ini kita culture visit, atau kita ke having fun, yang intinya itu bakalan ke improve our bonding, gitu. Jadi, bonding activity, gitu. Nah, jadi memang, kita di sana bakal belajar ngampus, sih. Jadi, bakal join bareng anak-anak international students, gitu kan. Nah, yang nantinya kita bakalan share dengan mereka, gitu. Jadi, nanti ada, kita bakal belajar internal study, politik, baru kayak shift engagement, yang otomatiknya itu berkenan dengan tema kita. Karena aku kembali tema shift engagement, maka yang aku belajar itu kayak communication skill, baru kayak tentang social development, lalu international studies, lalu, and so on. Banyak lah, pokoknya, yang memang fokus ke shift engagement. Political juga, gitu. Jadi, ya, banyak sih. Apalagi waktu 2016 itu kan lagi nge-hit-nge-hit, ya. antara Hillary Clinton, selamat menikmati 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 pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang program selamat menikmati 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 pertanyaan selamat menikmati program program selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program program selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini webinar selamat menikmati 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 selamat menikmati